Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, selamat siang, selamat malam Sobat semuanya Oke kita berjumpa lagi dengan saya Hyrule Onward Dalam kesempatan kali ini kita akan membahas Tentang TV LG ini Dengan kendala Gambarnya redup Tidak bisa kontras atau tidak bisa terang Oke kita langsung tes saja Untuk penyakit TV ini Kita akan coba hidupkan Oh iya Untuk melihat gambarnya Kita akan coba juga hidupkan resever Parabolanya Soalnya disini Harus pakai receiver Supaya bisa melihat TV Kita tunggu loadingnya Dan kita beralih lagi ke TVnya Ya dia sudah on Dan ini sobat semuanya bisa dilihat Gambarnya Redup kemerahan ya Sangat kemerahan dan redup sekali Oke kita langsung bongkar saja TVnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati oke sobat ini dia penampakannya di dalam tv ternyata sangat kotor sekali ya oke kita langsung cek saja biasanya kerusakan seperti ini terjadi pada daerah tabung CRT ini biasanya emisi CRT ini ada yang lemah kita akan oprek di bagian CRT oke yang kita lakukan hal pertama adalah menyolder bagian-bagian mesin mainboardnya ini meskipun kerusakannya tidak di bagian sini ini untuk memperkuat solderan-solderan yang longgar kemungkinan kan banyak kalau sudah lama dipakai itu banyak sekali solderan-solderan yang longgar jadi untuk mengantisipasi kerusakan selanjutnya supaya lebih awet biasanya di bagian vertikal ini yang solderannya banyak longgar selamat menikmati berikutnya terima kasih Dan untuk selanjutnya kita akan mengecek transistor RGB ini ya Ini kita cek satu persatu Apakah ada yang sudah lemah atau short atau gimana Kita akan cek dulu di skala x1 Soalnya kalau ada yang putus kelihatan di bagian sini Untuk bagian probe hitam kita tempelkan di basis Kelihatan normal Dan kita balik Oke kelihatan normal Oke kelihatan normal dan kita akan balik lagi Oke itu dia kelihatan normal Oke? Oke kelihatan normal dan kita akan balik lagi Oke oke normal semuanya Dan untuk resistor ini Ini 1,5 kilo ohm Nah disini 1,5 1,5 Dan sama ini 1,5 juga Dan sekarang kita ukur tegangan dari RGB ini Kita pasangkan dulu Pertama kita amati dulu tegangan yang di bagian RGB Kita cek jalur RGB Kita cek jalur RGB nya Bentar Dia terukur 186,7 Dan ini kita cek untuk RGB nya Dan ini jalur blue Terukur 173 Dan jalur red atau merah 173 juga Dan jalur green atau hijau 172,1 Ini rata-rata sama ya Soalnya kan tegangan di RGB ini mengikuti Warna yang ditampilkan di Tabung ini Tegangannya bisa berubah-ubah Kadang naik, kadang turun Mengikuti warna dia Jadi kalau terpautnya itu cuma Sekian volt itu tidak masalah Kecuali yang terpautnya itu sangat jauh Nah itu sangat Bisa dicurigai itu Di jalur RGB-nya ada yang bermasalah Ini berarti CRT tabungnya yang perlu dioprek Oke sobat kita lanjutkan lagi Di sini saya memakai Trafo 1A Tegangan AC 6V Untuk mengaktifkan Jalur filamen ini ya Untuk menyalakan jalur filamen Di jalur heater Ini untuk mengetes Untuk melihat Di mana jalur yang bermasalah Terletak pada jalur Merah Atau Hijau atau birunya Oke kita langsung coba saja Dan amati di Avometer sini ya Kita tunggu dulu Filamennya menyala Sampai Sekitar 1 menit ya Untuk menunggu Maksimal dulu Oke untuk jalur Probo hitam Kita taruh di G1 Dan kita akan tes Satu per satu Jalur RGB-nya Nah dia disitu Terukur Jalur Hijau Sekitar 25 Kilo Dan jalur Merah Nah ini jalur Merahnya Banyak sekali Terukur Sekitar 4 Kilo Dan jalur Biru Juga Mendekati 5 Kilo Dan akan Terus naik Soalnya Filamennya kan Baru dipasang Tadi Belum maksimal Dan itu akan terus naik Nah mendekati 3 Kilo Dan untuk Jalur Hijaunya Nah ini kelihatan Kawan Ini jalur Hijaunya Yang lemah Nah berarti Yang perlu kita Tembak ini Yang utama Jalur Grand Atau jalur Hijau Memakai Lampu Bolam 10 Watt Atau Kapasitor 22 Mikro Farad 450 Volt Nanti akan saya Sertakan Skema Rangkaiannya Dan ini Yang saya pakai Disini Rangkaian saya Masih acak-acakan Jadi Sobat semuanya Bisa membuat Sendiri Di rumah Oke sobat semuanya Kita lanjut Lagi Ingat seperti Di gambar Tadi ya Ini Untuk jalur Untuk lampunya Salah satu Kita hubungkan Di jalur G1 Kita sambung Di jalur G1 Oke Dan Untuk jalur Selanjutnya Ini Kita lepas dulu Ini kita Gantung dulu Di jalur G2 Dan nanti Kita akan Tes satu Per satu Di Jalur RGB Di jalur Hijau Merah Dan Biru Dan yang utama Jalur Hijau Dan kita Amati Lampu Ini ya Nanti akan Menyala Reduk Dan semakin Terang Kalau sudah Terang Kita boleh Lepaskan Jalur Ini Dan kita Akan Pindah Di jalur Lain Dan Sampai Di ketiga Jalur Itu Menyala Seragam Atau Sama Begitu Oke Kita mulai Saja Kita Colokan Untuk Traponya Yang Untuk Mengaktifkan Filamen Ini Kita Tunggu Dulu Sebentar Untuk Memanaskan Filamen Dan Kita Amati Di Lampu Sini Oke Filamen Sudah Panas Dan Kita Akan Coba Di Jalur Grain Ini Jalur Hijau Nah Itu Sobat Menyala Terang Tapi Berkedip Lampunya Kita Tunggu Sampai Stabil Oke Kita Tunggu Perhatikan Lampunya Oke Sobat Semuanya Kita Akan Tes Satu Per Satu Ini Jalur Hijau Tadi Dan Ini Jalur Merah Keliatannya Sudah Sama Nah Ini Kita Tunggu Seperti Jalur Hijau Tadi Sampai Menyala Agak Terang Dan Ini Jalur Biru Sepertinya Sudah Sama Oke Kita Tes Jangan Lupa Jalur G1 Jalur Jalur Probe Merah Di G1 Kita Akan Cek Dulu Nah Ini Sudah Kelihatan Sobat Sudah Maksimal Jalur Grain Tadi Nah Sudah Sama Semuanya Antara Hijau Merah Dan Biru Nah 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 Sudah Di Avometer Sudah Sama-sama Maksimal Nah Kita Ulangi lagi Hijau Merah Dan Biru Oke Dan Kita Akan Lepas Untuk Trafo Filamennya Ini Dan Kita Akan Coba Di TV Untuk Melihat Hasilnya Oke Kita Pasang Kembali TV Seperti Semula Kita Pasang Juga Konektor Konektor Oke Oke Sobat Kita Langsung Tes Saja Hasilnya Bagaimana Hasilnya Oke TV Sudah Menyala Ini Agak Goyang-goyang Soalnya Ini Pengaruh Di Kontras TV Tabung Dan Ini Sobat Hasilnya Oke Akhirnya Selesai Juga Oke Sobat Semuanya Sampai Disini Saja Pembahasan Kali Ini Dan Terima Kasih Banyak Atas Patisipasinya Saya Ucapkan Terima Kasih Banyak Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh